kemudian di bawahnya lagi ada id property google analytics google analytics ini adalah tool, nanti kalau kalian baca di modul kalian, itu adalah tool untuk melakukan analisa kalau tadi saya kenalkan dengan uber sugest uber sugest itu anda bisa mendapatkan analisa asal anda sudah daftar project disini kan google analytics pun mirip nantinya jadi pada saat kita pengen mengaktifkan google analytics, menunya sudah ada disini, tinggal di klik pada saat anda klik, anda akan diminta namanya id property google analytics dapatnya dari mana? anda harus daftar dulu, berarti saya harus masuk ke google analytics google analytics google analytics cari yang alamat kalau anda ngeklik alamatnya harus betul ya ini kan mengarahnya ke google ads ya ini analytics google berarti masuk ke sini kita masuk ke google analytics masuk hal yang harus kita lakukan disana adalah mendaftarkan property ya mendaftar property tapi kalau kita belum punya akun disini ya kita harus daftar akun dulu ya setelah anda masuk di tampilan dashboard atau beranda dari google analytics anda scroll ke bawah anda scroll ke bawah anda scroll ke bawah cari menu admin ya admin nah disini ada tiga tombol ada buat akun buat property dan buat tampilan yang belum punya akun anda bisa buat akun dulu ya anda bisa buat akun akun nanti mendaftarkan email ya kemudian kalau yang sudah punya lanjut ke buat properties ya buat property anda klik jadi property itu semacam apa semacam penghubung nantinya karena yang kita arah itu adalah kodenya jadi kode seperti ini yang akan kita inginkan untuk didapat dengan mendaftar property tadi nama property anda isikan itu bebas ya boleh satu kata dua kata gitu misalkan namanya adalah caranya kita harus singkat aja gitu ya kemudian zonanya zona pelaporannya kita ada di Indonesia ada di Indonesia kita ketikan Indonesia ketemu atau tidak kalau tidak diulangi nah ketemu ya ada wilayah waktunya dan nanti kalau misalkan ada urusannya dengan monetisasi ya web kita sudah bisa menghasilkan uang mata uang yang kita pakai apa misalkan kita ketikan rupiah Indonesia nah kemarin sebelum ngetik berikutnya kan ada tampilan opsi lanjutan ya tampilan opsi lanjutan ini kemarin kan saya abekan gitu loh buat property universal analytic namanya buat property universal analytic ternyata kode u disini ua kode ini ua itu kepanjangan adalah universal anak itu yang bisa diterima oleh blog maka ini harus di aktifkan ya nah setelah di aktifkan anda diminta untuk memasukkan url nya url nya berarti url si blogger atau situs kita ya berarti kita cek lewat sini alamatnya ada dimana ini alamatnya ya kita copy masukkan ke ini paste akan muncul depannya https ya padahal di depan sini sudah ada https ya berarti disini kita hapus ingat saat kita paste disini yang muncul itu https titik 2 slash maka yang di depan harus dipilih juga https sebelum dihapus tapi kalau nanti yang muncul bukan https tapi http misalkan setelah kita copy paste kesini yang muncul disini http maka disini juga harus http gitu ya disesuaikan nah seperti ini boleh dihapus belakangnya kemudian di bawahnya kita akan diminta untuk milih buat properti google analitik 4 sekaligus universal analitik jadi kalau saya menggunakan pilihan yang pertama itu berarti ada dua ya nanti properti yang akan kita dapat ya tapi kalau saya memilih yang bawah itu berarti kita hanya mendapatkan satu yaitu universal analitik nah ini kalian baca nantinya anda mau buat satu atau dua ya intinya google analitik 4 itu versi yang baru ya versi yang terbaru kalau blog kita ternyata hanya menerima UA ya universal analitik ya kita buat yang bawah saja seperti itu tapi kalau nanti kita urusannya dengan situs situs website tertentu misalkan yang nanti bisa menerima versi properti google analitik 4 ya gak apa-apa kita buat dua yang kita buat kemarin hasil kemarin itu ternyata hanya versi yang google analitik 4 munculnya id kemarin ternyata id itu saat saya masukkan kesini itu ditolak kan karena tidak membentuk format seperti ini gitu loh berarti google analitik 4 property google analitik 4 di blogger ini masih belum bisa digunakan ya ada tulisannya disini apa id property google analitik kan kemarin kita sudah menghasilkan id tapi di copy paste kesini kan gak gak mau dia ya ditolak karena bentuknya tidak ada tulisan ua gitu misalkan misalkan ini hapus ya hapus gitu hapus gitu nanti kalau disimpan itu akan muncul gini nah nomor akun google analitik harus dalam bentuk ua bla bla kan gitu ya nah padahal ini apa sih sebenarnya id kan nah yang kemarin kita dapat itu juga id cuman id google analitik 4 bukan yang universal google analitik maksudnya gitu jadi kita sepakat buat yang bawah ya kemudian tekan tombol berikutnya nah seperti kemarin kita lakukan disini ada kategori bisnis silahkan anda pilih misalkan ini tentang blog kita itu tentang pendidikan pendidikan kemudian berapa jumlah karyawannya 1-10 paling kecil itu kemudian bagaimana cara anda menggunakan google analitik dengan bisnis anda ya kira-kira google analitik nanti akan bisa membantu apa pengen menghasilkan apa untuk kalian informasi apa boleh dicentang semuanya boleh beberapa misalkan saya pengen semua informasi saya dapat kalau anda mengaktifkan lainnya berarti anda ketikan pengen informasi apa disini saya merasa cukup dengan ini saja misalkan kalau sudah anda tekan buat ya tinggal tekan buat maka nanti akan berhasil membuat kemudian muncul ini propertinya nah ini ini yang kita dapat nah setelah kita dapat ini bisa kita copy ini di copy ya kemudian anda taruh disini masuk ke setelan dasar ada id properti google analitik dan ini di paste impan maka kita akan mendapatkan tautan nanti ya kita tunggu 1x24 jam nanti kita akan mendapatkan tautan tautan itu nanti bisa kita baca hasilnya dimana di dashboard atau beranda jadi kita bisa mendapatkan informasinya dari beranda sini ya apa saja yang terjadi terhadap situs kita atau blog kita nanti bisa dilihat disini kita pengen lihat yang mana dari semua properti yang dimiliki oleh akun wec mlg informatika ini kan akunnya punya properti caranya pintar caranya pintar bareng caranya pintar macam-macam lah kalian akan melihat yang mana misalkan melihat yang ini berarti yang muncul nanti disini adalah yang yang ini anda bisa melihat surveinya atau anda melihat yang lain disini nanti informasinya semua akan muncul disini apa saja bahkan siapa audien kita itu nanti bisa terlihat itu fungsinya dengan men-setting apa google analitik kemudian di bawahnya google analitik ada favicon favicon itu adalah ikon lambang yang muncul di title bar browser contohnya seperti ini seperti ini anda lihat anda lihat ini itu kan blogger lambang ikonnya B seperti ini nah pada saat blog kita itu dijalankan itu kan munculnya seperti ini ya alah nah ini mau diganti enggak ikon seperti ini kalau mau settingannya ada di menu namanya favicon ya ada di menu favicon tadi klik menu favicon kemudian anda akan diminta untuk mencari file yang akan dijadikan ikon untuk mencari ikon ikon anda cari di kumpulan ikon ikon anda browsing anda browsing contohnya anda misalkan cari di ikon spedia nanti yang ukurannya ada tulisan disini ukurannya kotak butur sangkar berarti nanti anda cari ikon ikon yang akan bisa jadi favicon nantinya jadi ikon yang muncul di dalam title browser mewakili sebuah alamat situs tertentu itu istilahnya disebut dengan favicon ya favicon anda masuk ke misalkan seperti ini ini penyedia ikon ikon dan nanti anda bisa cari dengan kata kunci tertentu misalkan dengan kata kunci A enter ini anda bisa cari atau anda sudah punya ikon khusus ikon sendiri boleh nanti anda bisa gunakan jadi nanti kita masukkan kemudian kita refresh harusnya kalau sukses berhasil maka akan merubah ikon dari blog kita ini prosesnya agak lambat saya pernah punya ikon contohnya ini saya punya ikon ikon itu file ikon itu ekstensinya icu icu ya namanya icu disini ada apng ya coba kita ambil yang icu nanti kalau anda download contohnya seperti ini anda download di klik ya anda bisa download yang icu bisa atau versi yang png png juga ada ukurannya ya ada yang 32x32 pixel 48x48 nanti anda cari yang paling kecil aja png yang paling kecil ini kan ukurannya kecil untuk favicon nah kalau sudah dapat maka bisa kita gunakan untuk setting ya kita pakai untuk setting disini tadi favicon kemudian cari filenya di download dulu ya misalkan saya ambil yang ini coba kita simpan file ini terlalu besar anda dapat mengupload file berukuran hingga 100kb kalau muncul seperti ini berarti ukuran file kita kebesaran ini berapa 219kb sedangkan yang ini berapa kita lihat 2,6 kita pakai yang kecil misalkan gitu ya cari yang lebih kecil yang png lebih kecil kemudian masuk ya simpan kalau sudah disimpan masuk coba kita lihat blok lagi kita lihat blok lagi nanti kita refresh kita refresh anda perhatikan di atas ini akan berubah icon itu namanya pavi pavi con seperti itu ini beberapa setting ada di setelan terima 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 kasih.